Halo semuanya, kembali lagi bersama Singa Music di Potmus episode ke-13, bersama ada In The Sky di sini. Sebenernya kenalin dulu, ini ada In The Sky ada berapa orang bang sebenernya? Sebenernya ada 4 orang, tapi hari ini kita yang hadir bertiga aja ya. Kenal lah sama perso juga. Kenal lah, kamu udah kenal sama ini? Saya Mika. Saya Sape. Saya Moris. Kami dari Gogo. Atau lagi Gogo. Gogo on the drums. Tapi tidak hadir hari ini. Lagi di Mama Kota. Mama Kota, Ibu Kota. Gitu. Enak kopinya? Belum ya? Bisa lah. Bisa lah. Gitu, kira-kira George ini. Sebelumnya, makasih bang udah mau datang ke Singa Music. Jauh banget. Maap. Sini satu. Gak emang lah. Dari mana Gamel tadi? Dari rumahku. Masih emang? Ya, titik tumpul terakhir Gharu. 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 Oh, deket bang. Iya, lumayan lah. Deket sekolah kita dulu ya bang ya? Deket. Oh, itu deket kali ya. Iya, iya, iya. Ini yang mana? Dua-dua hidup ya? Kamera. Iya, dua-dua hidup. Dua-dua hidup. Dua-dua hidup. Dua-dua hidup sekali dibahas. Dua-dua hidup sekali dibahas. Oke. Kan kita nih lagi sama In The Sky kan? In The Sky. Sebelumnya udah ada berapa lagu sih bang? Yang ku dengar sejauh ini yang paling terkenal gak? Yang itu. Gimana ya bang? Tapi, kemarin itu aku pernah kan Ngidupin lagu orang abang di kelasku gitu kan. Kelasku dimana? Enggak. Maksudnya kan aku ngajar. Terus aku ngidupin lagu orang abang. Tapi ada muridku yang udah banyak tau gitu. Padahal dia kan masih SMP gitu. SMP SMA gitu lah. Bandal dulu tuh ya. Iya, iya, iya. Buka ini sih. Lagunya ke Bandal. Lagu apa dulu ini? Lagu yang itu? Sekundur. Udah, Bandal. Bandal. Iya, iya. Lumayan lah ya. Kamu ngame. Kan ditanya berapa lagu. Oh iya betul. Udah berapa lagu ya? Kayaknya udah ada 11 kali ya. Wih. Kita hitung dulu. IP 4. Single. Enigma. Trollin. Sekundur. Grateful. Sama ada pause reprise. Mika sama YMA. 11. Ini aning 11. Tahun ini? Tahun ini? Bulan depannya rilis. Ini kalo tayang bulan Maret berarti bulan depannya. April. 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 April mau mungkin? April. Jangan ternyata. Ngeprank. Iya. Oke sebelumnya, Bang Mika sebagai apa di The Sky? Kontraktor. Iya. Keyboardis. 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 Piano juga. Kadang. Kadang. Iya. Ganti-ganti soundnya. Rapper. Merangkap. Procedure. Procedure. Mixing. 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 String juga. Mixing. Audio. Barengan lah sama Morris. Bang Morris. Bang Morris? Aku bass. Bass. Gogo drums. Gogo drums juga. Multi percussion lah. Percussion lah. Percussion lah. Percussion lah. Talk box dengan lain. Oh iya. Kok ga gitu? Kok ga? Maksudnya... Programming. Programming. Oh iya. Dia kayak beat maker gitu. Iya. Vokalisnya berarti kayak begini? Iya. Rapper. Rapper itu adalah? MC lah ya. Rapper itu adalah? MC lah ya. Rapper itu adalah? Bandnya ber-MC. Rapper itu adalah? MC. Rapper itu adalah? Bukalis yang? Gak apa? Gak bisa nyanyi. Kok gitu? Nanti marah rapper-rapper. Gau pun... Iya kan bercandaan kami aja. Seperti kalian marah. Sendegah juga kalian. Tapi emang gak? Rapper sings like shit. Cerita si... Siapa itu namanya? Tangga. Oh... Tata. 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 Tata yang bilang gitu. Ini kita T ya. Ini kata-katamu. Waduh gawat paling tonton. Tata ya. Oh iya jadi... The Sky berarti ini memang... Udah lama dibentuk atau gimana? Lumayan. 2019. Belum lama lah. Mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Oh iya. Juni ini 5 tahun. Bulan Juni 5 tahun. Asli Medan semua. Asli Medan semua. Cuman waktu itu terbentuk kami baru balik lah ya. Aku sama Morris. Jadi aku dari Surabaya. Morris dari Bogor. Jumpa sama Mika Rino Mansen. Baru disitulah diajak Mika jumpa sama Gugu. Kayak kami lagi ada projectan sama Gugu kan. Sebenernya awalnya ya. Ini sekalian langsung hal terbentuk lah ya. Oke kita mulai. Jadi... Sebenernya awalnya... Mobi. Tapi dari dulu tuh... SMA kita udah... Udah sempet main lah. Amin Morris tuh udah nge-band kali. Terus pernah lawan surfing. Iya. Jadi Morris punya band. Manggil... Aku ngebantu. Mika ngebantu. Jadi kami gak kenal sih sebenernya. Cuman sama-sama ngebantu Morris lah. Comot-comot lah ya. Comot-comot. Sama-sama ngebantu bandnya Morris dulu. Namanya apa Mor? Black Coffee. Black Coffee Hitom lah. Malu udah ngebantu. Malu udah ngebantu. Gitu lah. Aduh bisa ngebantu. Gitu lah. Bagus. Bagus. Black Coffee. Gimana personalize sekarang? Apa? Jadi kami... Oh usah bang langsung ngebantu. Langsung minum. Langsung minum. Gendal ngebantu dari SMA lah. Sebenernya. Kalau sama Gugu aku udah lama dari kuliah. Dia di salah satu universitas negeri. Musik juga. Aku di salah satu universitas swasta yang disebutnya tadi. Males. Nginit aja. Terus jadi... Gapapalah bang. Bang. Gak harus kita. Ya ya. Akhirnya. Bikin proyekan sama Gogo. Udah gak sama. 2014-an. Tapi akhirnya di 2019 mau bikin single. Mau pengen rilis single berdua. Eh ternyata. Aku sama Morris masih... Okay. Iya. Musik yang lagi di dengerin. Serif. Nah kebetulan di Bogor. Iya. Dia dengerin. Apa ngulik abis? Beatles ya men? Di Bogor aku gak ada temen. Jadi Beatles. Bibetelan. 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 Jadi banyak referensi dikirim Morris juga. Masih ini nih tetep. Ya udah. Pas mereka balik sama-sama si Shafi ya. Kau yang cek atau... Iya. Karena kan aku mau Morris sekelas. Jadi memang sama juga sih. Kayak kalau liburan gak apa-apa kalau gak ada. Kalau pulang kan jumpanya paling akun-kun sekelas kan. Iya pasti. Jadi pas aku pulang Morris lagi di medan juga kan. Mengajak berjumpa. Tung apalah gitu. Oh dulu aku juga lagi ada bikin sesuatu. Proyek. Proyek. Bikin lagu gitu lah. Buat konten. Proyek bareng lah. Ya. Chat. Yuk jumpa. Kampusku aja lah. Misalnya lagi sore-sore nih. Gak tau lah jam 4 lah. Yuk bikin gini ya. Akhirnya lebih seru lagi ketika. Karena udah lama nge-band. Terus tiba-tiba gak nge-band lagi kan. Iya. Ada kayak. Oh iya. Kangen gitu ya. Pas pula. Wah aku udah proyekan nih. Kayaknya mereka cocok dari apa yang kami bahas. Kayaknya benang merahnya tuh cocok kalo disamain sama yang kami kerja sama Gogo. Pas kamu langsung jadi satu single. Ya awalnya aku sama Gogo tuh belum kelar lah hitungan gitu. Kan mau instrumental-an aja harusnya. Tiba-tiba sama mereka langsung jadi satu single beres. Single apa tuh? Itu yang pertama kali dikerjain pause. Pause. Oh itu yang pertama kali dikerjain. Eh. Iya. Pause. Apa yang di-release. Is for war. Is for war duluan ya. Is for war duluan. Tapi yang pertama kali dikerjain adalah pause. Langsung jadi satu single. Itu. Karena emang dari awal langsung ngerasa. Ini. Waktu ngobrol aja. Kayaknya klop sama Gogo juga. Gogo aja lah. Karena yang bikin klop adalah. Kita tidak terlalu serius. Bukan gak serius sama musiknya. Maksudnya. Jangan sampai terbeban. Iya. Harus fun. Enjoy. Harus fun. Dan harus improvisasi. Siap tiba-tiba. Plan A gak bisa. B. B. C dan D sampai Z kan masih banyak. Sampai Z? A lagi. A aksen. A aksen. A aksen. Kayak rubik. Kayak rubik. Kopinya bagus sekali ya. Dari mana tuh Mi? Dari. Ada gak di. Kios.com. Ada di ini ya. Ada di Instagram juga. Ojol-ojol itu ada? Ada. Sama ya. Masih banyak. Masih banyak. Makan-makan juga dong. Ini gak ada. Ini. Ini dari mana nih? Ini gak ada. Ini gak ada. Cisu ini? Ini gak. Firda. Bang. Masuk Bang. Sini Bang. Mampir Bang. Iya. Oke. Oke. Oh kenapa nih? Memang lapar ya. Kenapa belum makan tadi. Iya. Terus. 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 Jadi kan udah. Dari lama gak. Nah. Reunian lah kita bilang ya kan. Temen lama kan. Kayak Bang Movis. Bang juga. Ketemu akhirnya. Buntu. Ato single. Paus lah dia. Nah. Kenapa harus. Terus. Fusion rap. Atau jazz rap. Atau apa gitu. Karena kan backgroundnya beda-beda nih. Maksudnya. Kayak Bang Mika kan. Yang sering di acara jazz medan gitu. Terus. Bang Movis. Mungkin beda sama abang gitu. Yang rap. Jadi kenapa bisa jadi seperti. Sekarang ini line of sky gitu. Apanya. Genre nya. Jawabannya. Aden. Coba Gugul. Bang Movis. Coba Gugul. 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 Mungkin karna. Seleranya kan. Beda-beda nih. Jigabungin. Jadi. Ehm. Apa ya. Jandrai itu. Muncul terakhir sebenernya. Hmm. Itu juga. Kita kepikiran itu. Awalnya kita bikin jazz rap. Terus. Kita ikutan. Ada. Ajang. Kompetisi gitu lah. Hmm. Dari salah satu. Brand. Gede. Hmm. Kalau nggak salah mereka. Mereka nanyain lah ini lagu ini mau dikotakkan genre apa Ya makanya muncul lah fusion rap Jadi karena ada tuntutan dari luar ya Jadi genre nya itu terakhir Terakhir keluar Malas kan sebenarnya kotak-kotak sama genre Cuman kemarin baris benang merahnya kami yang kuwaksud tadi adalah Kalau bisa dibilang black music Ya itu paling lama sih Hip-hop kan black ya Rata-rata masih black music Morris nih sedang dengerin Funk, New Soul Masih black juga Tadi swing atau apa kan masih black gogo Tradisional gospel Dan lain-lain kan masih black music Jadi itu benang merahnya Waktu itu ditanya Ini lagunya kok gak ada hip-hop-hip-hopnya Sebenarnya kan ada juga yang lain gitu Terus jazz nya juga gak jazz Jadi apa ya Pada pusing Pusing ya Pusing rap aja Sebenarnya kita ngarang ya Sebenarnya pusing rap gue ngarang Pas lagi ditanya media Apa ya akhirnya Sudah lah pusing rap Karena gini Kalau kita mau bilang jazz kan Bakal ada batasan-batasan yang Bisa remilai kayak Gak gak jazz nih Kenal Atau gak jazz rap nih Hip-hop juga gitu Hip-hop juga kayak gitu Walaupun Bahkan ketika kami ikut program yang dibilang Morris tadi Mentornya Tuan 13 bilang Kalian kenapa gak bilang kalian hip-hop Ini tuh hip-hop tau Tapi kalian aja mungkin gak Merasa gak pede gitu Bahwa ini hip-hop Kalau menurut gue nih hip-hop Kata dia Cuman ya kami tetep Ya karena apa ya Supaya lebih Lebih explore aja Kami bilangnya fusion rap gitu Gak ada yang nutup fusion kan Fusion yang pura mana aja ya Karena kan Adalah skena-skena tertentu yang Yang agak touchy lah Soal-soal dineri Polisi-polisinya Iya ada polisi-polisi Polisi-polisi Polisi skena Gimana-mana bawa sembritan Gimana-mana bawa sembritan Gimana-mana bawa sembrit Gimana-mana bawa sembrit Gimana-mana dikat aja Gimana-mana dikat aja ya Nanti kepercepatannya Iya Ini masuk di lagu si pendegai Iya Ini pelit Pelit yang di si pendegai Mas Pelit makeup itu Ya udahlah Gak usah Gak usah Kalau kita bicara-bicarakan tadi orang abang kenalnya dari mana bang awalnya? Sekolah Oh sekolah Jadi dulu aku pernah bermasalah di sekolah kita Waktu festivalan nih sekolah Sekolah kita di mana? Seneng Seneng Jadi tiba-tiba kali ada salah satu teman drummer lah ya Namanya Lesi ngajakin karena satu gereja ku Ngajakin ketemu Omoris dan temen-temen Oh yaudah akhirnya jadi sama mereka aku sering Sejak kelas 2 di SMK itu Aku nggak pernah ngeband lagi disitu Maksudnya sama anak situ Oh berarti orang abang ini yang sama sebenarnya? Iya Orang abang dicomot gitu? Ya abang ke sekolah mereka Dan ternyata Lebih enak Enggak Itu masing-masing lah Itu udah protektif Coaktas itu adalah Bicara-bicara 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 Halo SM ya Bicara-bicara Dan ketahuan juga Gak apa-apa lah ya Gitu Ketemunya sih itu Sama buku gue dari kampus lah Eh Ini yang kemarin itu ya Yang kemarin Tadi yang gue bilang di awalnya kan Iya Kalo buku kami nggak kenal sama sekali baru nih Sampai hari di pertemukan ya Sekolah-sebelah Sekolah-sebelah gitu Santu Thomas 2 Santu Thomas 1 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 Oh iya Oh iya Yang kalo siang-siang macet gitu kan Iya Karena kami itu Nah itu Iya Malah ada yang megang ini kan Aduh 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 OSS Ini Podcast realita Ini kan gantai kan Gantai Ini bisa aman Bang banget Berarti bang Gogo itu temennya Bang Mika Iya Kenal gue nama Mika Oh gitu Dicatuin gitu ya Iya Dari 2019 ya tadi 2019 Setahun sebelum pandemi lah Iya Pas sebelum Covid Itu emang Langsung Eh kita buat karya aja nih Memang kayak gitu emang Satu kepalanya sama langsung Nggak mau bikin yang kayak Untuk yang lain-lain Udah berkarya aja Karena kan pada saat itu Kayak Mika sama Gogo juga udah Main di Bang Unto Jari Duit lah ibaratnya Udah ada yang Jadi bosan gitu Ya Bukan bosan Iya lah Sebenernya isen sih ya Kita gak akan pernah Berpikir bahwa Sampai disini gitu loh Yang penting Sebelum mati ada karya gitu loh Iya Karena lumayan lah Selah dipikir-pikir ya Udah mau 5 tahun Ternyata lumayan juga lah Tahap-ahap yang kita Hacif Iya gitu Dengan pikiran yang gak ada Kita harus gini-gini Gini-gini Santai aja Pokoknya gak ada tekanan Jangan sampe di band ini Kok masih tertekan Itu aja Ini Tapi ngomong-ngomong Kenapa gak ada gitar? Mau masuk gitar nih bang Mau masuk gitar nih bang Oh iya, date gitar Puci biola sama nyanyi Enggak, 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 enggak Ada nyanyi Ada nyanyi di Korea Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Gini apa di link-nya Enggak, enggak, enggak Link-nya di sini Kenapa gak ada gitar? Enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Gitar dia jelek Iya Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Karena awalnya memang pengen Bare empat Quartet Quartet Satu kayak The Beatles Four Play Band-band yang keren menurut gitu Brandnya bare empat dia Menurut dia keren ya Bukan enggak keren Menurutku kan Ovi ini pribadi 3 artinya tetep keren kan? tetep keren loh kan dulu pernah nama 4 mungkin ya mungkin yang judi rame iya mungkin dia nama 4 dulu ya kalo ga ada gitar itu karena itu tadi instrumentnya pas pula iya tapi lebih karena udah terisi karena udah clock aja mungkin ya dengan soundnya juga udah padat sih iya harmoni ada rest dan lengkap lah makanya gantinya di programming kayak kadang ada sequence atau ada scenes aja nah tapi kalo mau dengerin desk kayak ada gitarnya nanti next single ini akan ada fiturin sama Gitaris temen kita juga satu band dari SEMA juga gak jajakin terus kayak gak dia pemales ya ngikutin gini gini deh tadi sebenernya bareng cuman ada kesimbungan kalo cerita achievement bang apa achievement yang paling dari 2019 lah sampe saat ini ya apa achievement yang paling besar lagi dulu menurut Mika kau dulu eh siapa dulu Morris atau Gogo nanti sama nih diketingkan ya kalo aku yang menang ikut acara dari brand gede itu karena waktu kita ikutan juga kita gak tau itu audisi acara apa nih acara apa nih setelah beres baru kita tau tau audisi terus ya kita nating tulus juga kan karena disaat itu beberapa kontestan yang lain itu punya nama lah gitu dan ternyata kita bisa menang ngelakilin Medan Sumatera Utara ya jadi kebanggaan juga lah gitu itu audisinya di Medan tuh iya seluruh Indonesia Sumatera tuh di Medan jadi Aceh Padang apa semua ke Medan tapi kan abang tadi bilang gak tau kan asal apa jadi gini itu tuh kami di email oh diundang gitu tapi kan kebetulan kami saat itu lagi jarang manggung kan bilang aja medianya ya kalau media gak apa-apa pop hari ini pop hari ini email bahwa nampil tanggal apa itu? 16 Juni 16 Juni 2022 sebetulan kan itu kan udah itu udah mulai pandemi ya? masih, masih lah masih pandemi lah itu masih pandemi ya? tapi udah beres udah mulai di akhir-akhir terus karena pandemi kan memang dikit lah panggungannya begitu ada email itu kan semangat eh lo eh main lah kami bahkan gak tau nih cara apa masalah beres itu kami gak tau terus itu bentrok sama acara Moonfield makanya aku sempet kayak aduh gak bisa lah aku kayaknya gitu karena udah gak pernah udah indeskanya udah jarang kali kan iya karena kangen juga eh manggung ya ya Allah lantas yaudah aduh terus terus nonton di Youtube aja tuh terus 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 lagi makan bang iya oh makanya lambat semen mencerna uangannya terus yaudah akhirnya ikut kompetisinya iya seminggu kemudian berangkat di Jakarta Bandung Bali jadi pas kita dateng itu kan kita kiranya cuma manggung biasa terus denger tuh wah ada juri ada endahnya endahin resa terus hah ini manggung atau apa beneran juri kan tapi kita mikirnya wah ini paling main kayak biasa aja udah beres main baru ini audisi gitu semuanya menang semuanya menang menang karena abis main pun aku langsung cabut kali mobil cuman aku mau harus yang tinggal iya kayak ini cuma eh udah manggung ga udah manggung di tempat karena tuh ada dia yang jelasin peraturannya kan sound check berapa menit lah kok sound check diatur-atur ya kan ternyata ya ternyata audisi mantap up hari ini dari berapa band bang? yang dari Medan 5 ya 5 aku waktu di Jakarta Jakarta tuh udah udah Jakarta banyak jadi audisinya cuma Jakarta, Bandung eh Jakarta, Bali, Medan tapi Bali tuh yang Indonesia Timur hmm audisinya disitu Jakarta tuh yang di Jawa ada sekitarnya Sumatera di Medan kayak kemarin tuh yang dari di Aceh ada ya Padang ada di Medan semua jadi waktu di di karantina yang terakhir itu udah lima sisa lima Jordi salah satu trompet hmm apa pengen sebut namanya? di Mustang terus yang sekarang jadi bintang film Samo Rafael Samo Rafael Tatiana Ackman sama ada band Medan band biasa aduh tapi menang kalau jangan kalau aku kena ini dipandain bukaku kusum nanti terus itu lah iyalah itu itu si humor ya lah kalau gimana oh ya kalau aku itu sebenernya.. Morris udah bilang itu ya itu juga.. tapi sebenernya.. yang menurutku jadi achievement pertama adalah bisa ngeband dan bikin karya itu udah mimpiku dari kecil gak pernah kepikiran aku ngeband untuk kerja kayak sekarang yang sebenernya aku lakuin tapi mimpiku itu adalah kayak kevin aprilio aja sih sebenernya iya.. itu yang bikin lagu yang.. iya.. lagu wajib jadi aku punya band dan berkarya itu udah mimpiku udah berapa kali dari SMM bikin band ada aja kendala baru di In The Sky ini wih kok.. enjoy ya.. gak lancar-lancar kali juga tetap-tap ajalah istilahnya drama romantikanya cuman gak sampe gimana-gimana tapi.. achievement pertama di In The Sky ini adalah selama ngeband bisa punya karya dan orang ada yang dengerin dan ada yang sampe kayak.. sing along gitu loh.. waduh.. dan waktu di acara itu di mentorin sama salah satu musisi yang.. salah satu sih.. musisi nomor satu yang ada.. yang jadi idola aku sepanjang masa beri itu kemahua.. itu.. itu gak nyangka sih.. di panggung itu orang gak tau aku nangis-nangis serius.. karena.. dia paling starstruck disitu kita gak tau ya.. waktu aku manggung di.. kuningan.. di luar nanti.. baru nih ya.. sama.. mentor satu.. tapi gak latihan juga ya.. gak latihan.. dia datang dia denger gini-gini.. dia mainin lagu In The Sky kami juga mainin lagu In The Sky jadi Bang Morris mainin lagu In The Sky tapi dia ambil.. jadi dia ambil mid sampe.. jadi kayak gantiin gitar oh Bang Morris ngambil chord itu kan di set kami sebenernya jadi set kami.. mengundang Belul Gumahua gitu itu.. apa videonya ada di Youtube kami? iya.. anjing.. aku sering nonton iya.. ini bang.. coba cewek karena besok hari.. iya.. konten-konten Tiktok ini bikin.. aku males tapi kutonton terus.. iya.. aku apa ya.. jadi itu sih kayaknya pengalaman.. gini aku kan bukan dari lingkungan.. apa ya.. cirkel musisi lah gitu maksudnya aku kuliah komputer kerjaan juga yang gak berhubungan dengan band gitu tapi dapet kesempatan bisa buat main sampe Bali gitu lah sama band itu.. achievement bagiku sih menurut gue kayak.. ya kalo Mika mungkin biasalah main sama banyak orang kalo aku ngeband cuma nama ini gitu tapi dapet kesempatan buat kemaranya main di Sondre Nalin bisa main.. tuh main di Sondre Nalin itu setengah satu peak lah kayaknya main di M Block Fest wah itu termasuk.. achievement lah.. dan ada yang nonton gitu lah.. maksudnya.. mungkin.. itu bahasan yang lain lah.. bagaimana respon penonton disana dengan disini.. cuman.. bisa melihat.. oh ternyata tuh di.. di.. tempat lain tuh.. ya.. bisa juga diterima.. walaupun aku kita kan kayak.. strolin katakan.. tuh bahasanya agak-agak Medan.. si kondek itu agak-agak Medan.. tapi setelah dilihat.. oh ternyata yang.. gak di Medan pun bisa juga menikmati karya.. terlepas dari.. logat atau aksan segala macem ya.. betul.. ini bisa dinikmatilah ternyata.. band yang gak jelasin ya.. ya.. keren gitu.. ada juga.. band yang lucu-lucu ini.. ternyata ada juga lah.. yang mau nikmati.. ada juga yang beli merchandise-nya.. eh.. eh.. kalo mau beli dimana mau? di Aceh.. tapi bisa pesen.. namanya apa ya.. Boleh ada permain kan? Boleh.. boleh.. Sunamerj.. coba Sunamerj.. 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 dari Aceh.. kok bisa jauh kali bang? nah.. itulah tadi kita yang gak tau.. grup ini kemana kan.. grup ini bergulir.. kayaknya kayak air aja.. betul kita di langit.. di langit.. oh iya.. bener-bener.. terus lagu-lagu ini.. gitu.. gitu.. seru-seru.. males sekali jawabannya gitu.. seru nge-ban.. seru nge-ban.. seru nge-ban.. ngomong-ngomong.. tadi kan abang kan.. bilang.. latar belakangan.. abang kuliah tadi di komputer kan.. itu gak kena emaran sama abang? oh iya.. nge-ban gitu.. oh nge-ban.. kebetulan aku juga kerja sih.. jadi.. dikira.. ah.. lebih aja itu.. tapi pernah ditonton ya pey.. pernah ditonton.. akhirnya.. di..mana ya.. Dalyland.. tahun lalu ya.. 2000.. 23.. bang masuk lah bang.. boleh bang.. sekarang.. langsung lah.. ketat dulu.. oke.. awas awas awas.. nge-pik kan.. langsung.. langsung.. orang abang-abang ini.. David bang.. David bang.. Morris.. oke.. naik lagi.. peran lagi.. pulang.. не nge-pik.. pake anjuin ya.. kuat biasanya nyata ya.. suaranya jerang.. jadi ngerti kekangan sekarang.. aduh.. komputer.. aduh.. kalo bang Morris.. sauapیں memang musik? engga.. aku juga sama kayak save.. aku pertanian malah.. di bogor.. IPB Eh, di salah satu universitas Udah tersebut Apaan saya, BIP? Ya, In The Sky Apa itu? ITS ITS Masuk Apa? Surabaya Tampar kau November November pake P Ya, Indonesia Yes November pake P Iya, itu Eja Andres pake P November Dan yang apa-apa tuh? Gak tau sih Iya, semua harus ke Indonesia Berarti kalau Bang Morris memang didukung Sama orang tua gitu? So far sih, iya ya Maksudnya, mirip kayak Save sih Kalo diliat, oh Cuman hobi aja kok Iya, iya Karena ada kerjaan lain juga yang jalanin Tapi ya, tanpa kita atas Mereka dibanggain juga gitu Iya Tiposting Facebook juga Tiposting Facebook Ternyata, nanti sama temen kerjanya Ini anakku bikin band lagi Iya, iya, iya Seneng juga Support kayak orang kaya Ada prestasi anakku gitu Iya, bener Keren nih anak lu nih Kalo Bang Miko udah pasti lah ya Bang ya Di support Gak main gue malam ini Malam itu kan Gak 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 Memang di support lah Dari masuk sekolah Cuman kayak itu Apa karena dari keluarga memang ke musik? Iya juga Tapi Awalnya kalo kerja sebenernya enggak Saya sekolah musik-sekolah musik Ya bantu pelayanan awalnya kan Tapi Pada akhirnya Karena ternyata Seperti orang tua Biasanya Pasti kan orang tua kepikiran Kerjaannya gimana nih ya Kan biasanya Tapi ternyata ada Dan Syukurnya Ya Sampai saat ini masih Bisa juga Duduk di tempat ini Ya berarti kan aman Iya, iya, iya Kata malam kok Drama ya Drama ya Drama ya Pulin acara drama Karena besok menangis Aduh Terang menangis Ya, iya Ya Kini aku Konten-konten tiktok ini ya Seek bok Iya Karena lu mendalami kali ya emangnya Masa lu gak peran Tau gimana Aku ngomong lagi galau tuh Iya, kau yang ngomong Aku diem-diem aja deh Karena kau tadi aku briefing Jangan galau ya Karena yang ngeras Gatuh bening Gitu kira-kira Kau tadi habis Aku habis Dua bukan Kalo Pengalaman-pengalaman Manggung yang paling Paling Konyol gitu ada gak? Sejauhin ya Tadi mana gitu Di Medan atau di mana Paling berkesan udah tadi ya? Apa? Paling berkesan udah tadi? Udah Konyol apa ya? Konyol apa ya? Ada semacam ini Kisah yang Wih Unik Ataupun unik Unik juga ya? Kalo unik Kalo unik Ini maksud unik ya? Kaya Jadi Selama kalo manggung di Medan Soundcheck itu lo Untuk dapetin setengah jam itu udah syukur Kali Itu dia Tolong asap Ini unik lah ya Unik unik Jadi pas Satu menit kalah kadang Tak bunyi Tak bunyi udah siap Siap Lain ya Jadi pas main di M Block Fest Itu dengan catatan banyak band yang akan main Tapi kami dikasih waktu hampir 2 jam M Block Fest Jakarta ya? Ya di M Block Untuk soundcheck Jadi Si Gogo Karena biasa kayak drummer kan Tak 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 Teng 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 tis Tis Gitu gitu kan Terus Udah aman kata soundmainnya Aman aman Enggak jangan bilang aman aman Belum bilang belum Akhirnya 1 jam dia soundcheck dong Sampai bener-bener Udah aman? Aman Oke Gantian keyboard Udah bener-bener keren Dan soundcheck pas Main bareng-bareng proper Itu kayak Oh gini aduh lah Dan waktu main Soundnya ga berubah Soundnya ga berubah Soundnya ga berubah Ya aduh Nah itu bang Kenapa ya Kalo misalnya di Medan itu kayak gitu bang Oh udah mana ada kayak gitu Ya iya Nggak Kayak aku yang ngomong Kayak ngomong Nggak Karena pengalaman-pengalaman ku juga gitu kan Seperti itu ya Dulu ada Ada nih aku cerita dikit Dulu ada nih aku Manggung lah gitu kan Ada salah satu festival juga kan Udah Udah Jadi Padahal itu sebenarnya kayak Kami band opening Ada band dari Jakarta gitu lah Nah Malah kami soundchecknya Kayak 15 menit Tapi di atas panggung itu Udah Jangan kemana-mana lagi Kayak gitu kan Aneh kan jadinya Padahal kalo misalnya Kayak Harusnya Drum itu kayak abang tadi bilang Iya Hampir satu jam gitu-gitu kan Eh tolong ya Siar kan Namanya suci Namanya suci Ya tandai Tandai aja Kayaknya masuk unik lah Karena kaget Bener-bener kaget Kayak Kok jadi lama kali nih kok jadi Tapi malah jadi Ya lebih Puas jadi Iya Di monitor ini aman gak? Keyboard Aman Ini Ini Detil lah intinya Sangat-sangat detil Tapi kan kebetulan bahwa sound Main saat itu Diajarin juga Habis itu gini Ini Itu sangat-sangat Kemarin baru jumpa ya Sama Bang Il ya Bang Untung Ya datang dia ke Meda Meda sama Malik Dia bisa sama main Lali Oh iya Malik Tuh Untung Gitu-gitu Bang Untung Jadi Kaget bener-bener kaget Dan baru-baru ini kami ada main juga Dapet langsung Soal channel aja Gitar gak mungkin lah Dua channel Aduh Gitar tuh dua channel lah Wajar lah ya Karena sekarang banyak efek udah bisa dua kan Jadi Gitar tuh bisa satu Yang gitu-gitu Ya makanya aku yang unik Karena ya Aparat aku temuin Dan dapat Kayak gitu Seru Insight baru lah Gitu Akhirnya di Kuningan pun seperti itu ya Kuningan juga Sampai bener-bener detail Soundrenalin juga Ya pasti lah ya Enggak tapi kan Soundrenalin itu sebenarnya festival kan Dengan Dengan yang Mepet-mepet lah Kami tuh kayaknya cuma checkline aja Checkline tapi Proper gitu Loh iya Loh iya Cuma checkline loh itu Udah aman-aman Pas dibunyiin Emang aman Ya iya Dengar jelas gitu Gak ketimpa sama Gak ada berubah sama yang apa kita pengen tadi Apal itu di lapangan yang besar kali Dengan banyak panggung kan Ya kita pas di depannya panggung paling besarnya saat itu lah Udah aku bilang sama kemarin waktu Aku sini Clean Bandit Oh iya betul Tepas kali kita lah ya Pas kita mainin Bandit Nutup Betul betul Jadi orang kakak-kakak Clean Bandit gak main kalau kami gak main Udah tua kakak-kakak Bandit kok bersih? Aduh Clean Bandit Masuk 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 Itu yang disebut dia di panggung Tapi mau nontonnya begini Clean Bandit Bandit bersih ya Menjat bersih Kalau mau save Safe gimana lo save? Kau yang ini ya Yang nge-breezing Boy Boi Gak enam aja Kalau dia tadi unik Kalau aku berkesan kayaknya ini sih Postmusik Medan tahun lalu lah Karena disitu Akhirnya berjumpa dengan idola ku Idola kami lah kayaknya The Adams gitu Jadi kayak gak main Aduh Kebetulan sebelum ini kan lagu Si Kondega itu ada referens ke Di Adams lah Konsepatif Yes Timur Timur ke barat Itu Itu Ali Stabu Ini bukan sama abu Aku ngapain sama abu Aku ngapain sama abu Betul Cengker cengk 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 Terus Di notice juga ada sama abang Ale kan Terus waktu dia dateng Iseng aja nge-DM Terus akhirnya ngobrol lah di belakang panggung sebentar Dan kayaknya termasuk crowd yang paling rame ya Untuk di Medan tuh kayaknya crowd paling rame tuh disitu lah Iya Mereka Mereka sangat-sangat ini ya Padahal waktu kita paling Responsif Mepet dikit itu Itu tuh banyak improvisasi lah sebenernya Karena harusnya tuh Yang main tuh kami dulu baru Nadine Ini Nadine dulu Nadine Cuman kalo kalian tau ada sempet Nadine yang curhat segala macem di Medan tuh Oh di OT Di OT Ada Ada Soal penasaran aku Soal hantu lah pokoknya Bukan juga itu ya Soal murid Oh soal murid juga Oh itu pernah Di situ Di situ juga Oh iya semua orang Yes Jadi akhirnya Gak jadi murid itu Muridnya gak jadi Cuman dia manggung udah agak bete lah pokoknya Gurunya itu pernah Iya Yang kemarin ya Bang Tri Bang Nata Bang Nata Masuk Karena Karena Disini Disini Oh disini Disini Agak-agak ini aja Nanti tinggi Tidih 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 Kerjaan Udah nungguin yang mau ke selanjutnya Tapi akhirnya kami dapet Wah itulah mungkin Karena efek dari emang lagi rame juga kan Iya Semuanya responsif gitu Iya kita cuma berapa Tiga lagu ya Sampai ada yang ngomong lanjut Lanjut Cuman kan udah gini-gini kan Show directornya kan Bang bang mudah banget Termasuk berkesan lah walaupun singkat Singkat sama berkeringat Berkeringat Iya Forward deh Singkat sama berkeringat Gitu sih Kalo Maurice Kalo Maurice 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 Kalo aku Pas disoundrenalin tuh Karena tuh Posisinya Pas kita mau main kan hujan Oh iya Hampir batal harusnya Dan mereka Mereka bilang Ini FOH nya Gak semua bisa dibuka lah Gitu Gak bisa hidup Ya udahlah Terus Ditanya yang main bass siapa Oh saya yang main bass Kenapa mas Jadi bass kita disini Todong sama ada lain yang ke mixer Dia bilang gitu Maunya gimana Bagusnya ajalah gimana gitu kan Iya 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 Itu kondisi hujan kayak gitu Mereka nawarin Oh nanti kita Apa ya Kita campur aja ya Kita mix dan tuh Bagus Itu kondisinya hujan 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 Kalo di Tempat lain Gak tau Bisa banget ya Bisa pake bass Berarti Jangan terbang mereka tinggi kali Iya Mereka punya banyak solusi Setelah soundnya sebegitu Tiba-tiba kerotnya walaupun hujan Tetep dateng Iya tetep dateng Kalo di medan kan dibokso bakar sih Iya Kesiap sekali lagi Gak beda gak gitu Gak beda ini tuh Gak beda sana Dari tadi comparing loh Ah iya gak boleh harusnya Tapi gak apa bang Maksudnya kan kembali jadi pelajaran gitu Belajar terus Inovatif Kok positif banget orangnya Harus harus Dia mendukung perubahan dia Kok gitu Halo Iya Hahaha 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 Yang betulnya bukan jam lagi bro Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Wali kota medan Aduh Loh Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Medan kolaborasi berkat Aman 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 Aduh Tiba-tiba sedih duduk ya deh Gak betul Gak betul Gak betul Amin kan Sumpah Gitu-gitu Kira-kira begitulah Nah tapi kan sebelum ke makin jauh nih Yang paling dasar Cinta EP Nah Itu Aku penasaran banget sih Sebagai band baru ya Yang Udah Lama gak Ketemu Bahkan baru ketemu langsung buat band Buat EP itu gimana Perjalanannya sampe Ya kita pasti Sepakat lah Bahwa mengawali karir In The Sky dari situ kan Sampai Sampai bisa ke Sondrenalin Sampai bisa ke Temu pop hari ini Pasti kan EP itu Nah itu kayak mana sih maksudnya Sampai Membuat proses kreatif Nge branding In The Sky lah Kita kan ya Tau lah Susah apa sih nge branding gitu Apalagi di Medan kan masih banyak yang Buat band itu untuk Senang-senang lah Management lah Entertainment gitu Beda pasar gitu maksudnya Itu ketaknya loh Sebenernya kalo buat senang-senang bener sih Band itu buat senang-senang kalo kami Pada awalnya Udah sampe sekarang sih Cuman Apa ya tadi kan Mungkin maksudnya meleknya Melek soalnya Soal branding Kalo EP sebenernya kami gak mikirin Branding sih Pada EP kami gak mikirin Eh Udah deh Kita konsep Branding Branding itu keseluruhan gitu Karena Image bandnya Segala masalah Tapi kalo dulu memang kami kepikiran Konsep kayak EP Play itu kan 4 lagu Judulnya masing-masing kayak Kontrolnya di komputer musik kan Start, Pause, Forward, Storm Nah Masing 4 lagu ini dari Mewakili fase-fase dalam Quarter life crisis Yang saat itu sedang kami alami gitu Jadi 2 tahun 25 25 Makanya Buat sekarang 30 lagi Oh iya Ketauan Ketauan Makanya Makanya diawati dengan Pause sebenernya Karena Itulah fase yang sedang kualami Dan kawan kita alami lah sebenernya Kayak Ketika ngeliat yang lain tuh lagi Nikah Ada yang mulai kerja Ada yang mulai kerja kan Itu kan baru-baru lulus kan Ada yang sedang Sedang menggebu-gebu kali Sebenernya kami kayak Baru lulus di tahun umur depan Aduh Wah aslan Kebetulan iya sih ya Aku kebetulan iya Karena aku kan Musik itu kan 4 tahun 2 tahun koas Aduh Koas Koas Ada yang chaos mungkin aku ya Chaos Eh tapi ini emang enak Chaos Jangan lupa lagi bilang Udah habis Tolok lagi Abis Abis karena enak Chaos Itu Quarter life crisis Iya Nah jadi apa tadi ya Itulah bercana-bercana Pause Oh dari Pause Nah itu yang kami alami Ketika Kawan-kawan kami lagi kok Mantap-mantap kali Orang ini ya Kak capek gitu Terlihat kapan Kapan kerja Kapan kerja Kapan kerja Kapan kerja Kapan kerja Istirahat aja dulu Istirahat aja Gak apa-apa kok Gak apa-apa gitu Ada bercana Bercana sebenarnya ini dulu baru bercana Yes Dimulai dari situlah berangkat Kepikiran Oh sekalian aja kita bikin ini semua nyambung gitu Makanya Start itu memulai Memulai sesuatu Forward itu ketika sedang semangat-semangatnya Setelah berhenti Setelah berhenti Pause Baru pause Istirahat dan stop Ada fase misalnya Satu hal yang gak bisa kau raih Yaudah relacan aja Gak apa-apa Relacan aja Stop aja gak apa-apa Tapi ini bukan tentang Berfilosofi kan ya bang Konsektual IP Makanya Ada yang galos Hehehe Kenapa tuh Yang galos ya Abang Mika Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalo stop Vokalis itu Kalo vokalis Medan Apa? Gak malu Aduh Tapi kalo stop tuh bisa jadi Dua ini ya Dua artinya Yes Oh iya iya bener-bener Gak apa yang tadi konten yang lainnya Gak apa-apa Gak apa-apa Kan kita mau timpun film Iya Semalam Mereka tau ya Iya Warung oke Tapi ya itu tadi lah Kalo si stop tuh dua Dua meaning sih Sebenernya tuh saat itu kami mau rilis itu sebagai Salah satu lagu untuk Suicide Suicide Revention Itu hari mental health sedunia Betul mental health awareness 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 Karena kalo didengar itu gak Sebenernya gak lagu Jadi ke Ngaran nelfon gitu lah Voice note Eh voice Poetry apa? Istilahnya musikalisasi puisi Musikalisasi puisi Iya Kami instrumentalan Dia kayak Telfonan gitu Ngasih voice note Bilang kalo gak apa kok It's okay to the minute Oke Tapi akhirnya dia gak tau Hang on Indinya gitu lah Denger aja lah Itu kita kembalikan ke integrerasi Dengar ya guys Di spotify ada Buka terus dimana aja Iya Kecuali Aduh 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 Kalo misalnya Kemarin buat Itu bareng-bareng apa Ada satu-satu sendiri Yang mana? IP? IP tuh bareng-bareng ya Intense lah Kami kerja di coffee shop Namanya? Bukan di studio Gak ada tutup Sekarang jadi Stratocaster Saya pernah kemarin tuh jelasin di yang Stratocaster Misalnya nih Gogo nih Dia kan beat Dia bikin beat dulu Beat programnya Terus masuk ke chord Maurice cari bassline Dia sambil nulis lirik tuh Nulis lirik bang Safi Udah Udah abis itu langsung Jadi kalo lirik biasanya Be-dua nih Nanya-nanya Karena Bahasa Inggris Maurice lebih bagus Oh iya? Sebenernya kamu gak bagus bahasa Inggris? Aku lebih humble Maurice mau ngasih tau ngasih tau Aku kayak Ya udah boleh Gitu Gitu Biasanya Jadi cara kerjanya Tetap berempat Bareng-bareng emang Bareng-bareng Tapi semakin kesini Si Gondegaya tidur aku Biar gue semua jujur aja Daripada dia ngomong Pas Si Gondegaya terakhir-terakhir bangun Udah lagu karonya ini Wah gitu gini Aku tonton aja videonya Tidur tuh Tiktok in this guy Tidur makan Ini juga gue makanannya Kayak gini betul Ya masa Ada emor Ada Gogo Aku udah kekiduran Bang Gogo itu yang punya risol Gogo Bang Gogo itu yang punya risol Gogo? Bukan? Tentu risol Iya Tentu risol Bukan Bukan Dekat Dekat Masu 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 sponsor ini Masu 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 Gitu Prosesnya begitu sih Jadi Tapi sekarang udah lebih Lebih fleksibel sih Lebih mandiri Lebih mandiri juga Semua dimulai dari Bit of Enggak gara-gara covid maksudnya kayak Oh covid iya Jadi terbiasa dimana aja Mulai terbiasa buat Ngerjain jarak jauh gitu Iya Sehingga selanjutnya kan Gogo udah disana juga Oh iya Tapi dia masih terlibat dari Bahkan dia awalnya gitu Tentu yang single setelah ini Bit Bit dari dia Kirim Chord Basline Yang sekarang ngasih versi A versi B gitu Bagus banget nih Pilih yang mana Gitu aja sih Kayak pilihan berganda aja gitu Banyak opsi Kalo Rencana Project kedepannya ada apa? Bagus tuh Ini buat sendiri Oh Ini tuh beri Bagus tapi Iya Nanti Mbak Sanres Rencana project kedepannya ada apa? Project kedepan Paling deket ya Paling deket album Iya itu gak mau sebut tadi Paling deket album Tapi Sebenernya tuh kita kemarin udah kepikiran bikin tour ya Jadi buat sponsor-sponsor ya Masuk 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 Ini wadah jadi investor di investor Hubungnya aja Leo namanya Instagramnya Instagramnya emang? Instagram Leo Enggak Instagramnya ini InTheSky.band At InTheSky.band Dan bisa lah Teddy Potos Instagram Jadi yang mau ikut bersama Ini podcast iklan Paling deket Gas Kita bikin Yamaha kayaknya bisa nih Karena ada sebut aja Semakin di depan Yamaha bisa nih Karena kami semakin di depan Lata InTheSky ada yang udah sales Yang promosional Bang Bisa Fanta Bisa Nggak tau Halo halo gak bang Halo Semuanya L9 Percayalah Itu loh Pokoknya bisa lah Gitu Aku ya jadi berhenti Album Album TUR Ya sempat kepikiran TUR Kayaknya saat ini belum memungkinkan Nah jadi kita fokus album dulu Oh juga tur harusnya mempromosikan Sesuatu Jadi kayaknya momennya lebih tepat Kalau album kelar Karena aku masih agak gemuk juga Jadi belum lagi Album foto nih bukan? Iya Aku mau nanya nih Tengok Aku mau nanya nih Umur orang abang berapa? Nggak Kok 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 selamat menikmati Biasanya gue gak tau kan? Karena gue gak ada yang tau Kalo gue coba masuk WMR gak ada yang tau Berarti kalo ini, album, lagu-lagunya tuh lagu baru semua Loh jadi lagu lama gak dimasukin? Paling repackage lah Pasti ada sesuatu yang berbeda Pokoknya bukan yang udah ada langsung gak masukin Pasti ada tambahan lah disitu Kayak dulu misalnya yang forward tuh, kan pertama kami rilis forward single Ketika dia di EP tuh ada tambahannya Ada vocalist Namanya Diku Ada di backing vocal gitu-gitu Pasti ga plug apa yang udah kami rilis Kayak di remaster Betul Tetep orang akan denger lagi karena dia versi Jadi bener juga, lebih segar lah ya Lebih segar, sama kayak kopi nih Masuk lagi Ini ga bisa, kadang-kadang ga sponsor Sponsor Tapi ga tahu bang, sebut risol-risol apa Risol enak Masuk ke single music dong Makan-makan lain Kaki tuh ga rasa panas Tidak Role model in the sky ini apa bang? Bagus ya Karena beda-beda Sangat-sangat berbeda pun malah Aku ga pernah dengar hip-hop sebelum Paling mentuh aku si Sae Koji Sama apa Link Aku pikir Linkin Park dulu udah paling Pernah dulu Tapi kita bawa juga ya Awal-awal Linkin Park dulu Tidak pernah bawa lagi Linkin Park Pas yang belum punya lagu kami memang lagu apa gitu In the sky in the end In the sky in the end In the sky in the end Jangan-jangan nama dari situ ga? Oh ga Yang tertangkap polisi itu ya Oh itu In the sky in the sky Bosku Apa? Role model jauh dulu lah Lo langsung makan Kalau musik-musik Morris dulu Bung Karno Aduh Nasionalis cuma yang bangun lagi Jangan-jangan ya Merah-merah Siapa ya? Aku makan juga lagi Kalau Marx Gula lo Gula lo Gula lo Gula lo Gula lo Gula lo Siapa ya? Hal model Taufik Ken Siapa? Banyak kan? 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 Dermiga lah Dermiga Yang paling senang lah bang Kevin Kevin Ya Itu yang bikin semangat Aku main piano Tapi yang Istilahnya paling sangat Ini apa ya? Yang bisa aku bawa ke In the sky lah sebenarnya juga ya Joe Pilato Ya Ambon jazz rock Yes banget Jazz banget Tapi maka lagi dari Aku bukan ini The Jordan gue Apa ya? Cory Henry Cory Henry Yes George Duke Mungkin ya Dan yang kalau Makin lebih dekat Kesini Robert Glesper Meskipun enggak Robert Glesper juga kita kan Enggak sesusah itu Ya Robert Glesper Tama Mali Sama Itu Herman Barus Wah betul Patam ya Patam Ya Tidak 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 Gue yang Aku bawa Tidak 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 Aku sangat Tidak Dan yang Aku Tidak Tidak Baik Kalau Musium Indonesia boleh? boleh kalo jawaban bapak aku tuh terlalu sedih ya kalo saya kayak drama tuh ah bapak aku, bapak aku dia tuh kan terlalu sedih enggak enggak? Indonesia yang mungkin bisa apa sih? Beri bukan keyboardist, Beri karena band kami yang SMA itu udah naik ke Beri-Beri ya Ransomen Beri lah ya Ransomen BLB terus, apa kok keyboardist Yongki Vincent Srihanuraga Indral Semanang mungkin gitu-gitu ya sama enggak dapet tujuhnya nih takutnya kerempuan jadi kosa ya ke akhirnya bukan ke akhirnya aman ke akhirnya aman ke akhirnya aman ke akhirnya aman oh iya loh bagus bagus iya iya bang Morris udah dapet dia nih udah dapet orang setelah menyimpul kan iya Tori Wong satu yang pasti terus Blasper juga iyalah kan iya terutama basisnya si Glasper tuh siapa? Dairy Coach Dairy Coach itu Pak Ted terus siapa lagi ya kalo Indonesia ada dia producer juga namanya Greybox itu keren-keren juga risky namanya ya risky ya kayak Greybox kayak Greybox terus paling kalo yang lama kali akhir-akhir ini aku suka denger albumnya Marcus Miller yang lama lah itu karena kalo denger itu keinget awal mula main bass gitu maksudnya sukanya menangis kata dia merupakan enggak ya kira-kira menangis ya itu maksudnya iya sama ini sama ini yang main yang main case-nya core play oh iya Bob James Bob James oh berarti aku bisa bilang Chak Loop lah ya gitar segar obat sepanjang masa Chak Loop tuh gitar segar obat sepanjang masa berarti senyal level 40 itu enggak enggak terlalu berlampu bahasanya hahaha Michael Lick Marky Papi enggak juga ya Michael Lick ya Mors tuh bukan yang sama berarti Michael Lick bukan yang slap-slap dia sama juga berarti nyantai bang ya enggak agar terpower ya kau siapa udah siap banget bang udah ngantuk ya udah ngantuk ya oh emas ya enggak kayak ke mata oh iya enggak kayak ke mata enggak ke mata enggak ke mata siapa ya kalau aku Jason Meras aduh enggak enggak tahu enggak tahu kalau dalam hal produksi itu Kanye Kanye West sekarang idenya cuma mau dipanggil Y dia enggak mau dibilang Kanye lagi ada gila-gila tapi memang musiknya juga gila iya bagus dia aku dengar hip-hop iya apalagi abung dia yang yang dark twisted fantasy tuh yang warna merah tuh semuanya menurutku gila lah lagu yang mana? lagu yang 2000 berapa ya udah lama lah pokoknya dan lagu dia yang runaway sampai sekarang kalau tanya orang lagu favorit ku sepanjang masa itu runawaynya Kanye West sekarang lagi rame juga dari tiktok kayaknya yang ting ting yang piano dulu ya yang piano aja terus kalau rapper lagi tuh luar Mike Miller Mendiang Mendiang Mike Miller Almarhum gone too soon dua ribu berapa dua lima tahun ya iya tuh secara apa ya dia kayaknya rapper yang groovy gitu yang yang gak mungkin ada fasennya kan memang kita dengar lagu hip-hop tuh old school kali kan yang memang kalau dia tuh bisa bisa mengenjoy kan lagu iya meng-easy listening kan lagu iya dan agak nyanyi kan walaupun aku falas pun aku merasa gak ada yang bilang gak apa-apa aku yang bilang gak apa-apa yang penting aku yang bilang yang penting ngeran terus sekarang tuh Tyler the creator tuh juga in terms of production sekarang tuh makin makin explore lah dia tuh elemen-elemen kayak jazz gitu-gitu pun dimasukin gitu sama dia di album dia yang baru-baru ini jadi mantep Tyler sama kalau Indonesia sih rapper tuh aku ngefate sama Buck namanya Buck Bapak Sugi Tuan Tiga Belas juga Tuan Tiga Belas juga karena termasuk yang ngebuka apa ya ngebuka perspektif kita lah bahwa musik itu kan industri gitu loh iya apa yang harus kita lakukan supaya bisa stay in the business ya harus dilakukan baru satu lagi Pepe rupanya aku juga ngefans sama dia sekarang Anderson Park ah kawan-kawannya dia bisa bikin Domi NJD Back yang gitu dulu gitu gawatnya tiba-tiba ada bikin satu lagu yang kayak manis sekali gitu loh take a change on me tuh gila sih Anderson Park tuh secara bisnis dan secara musik kokil kan dia sama hasil sonic juga kan hasil juga dia keren I love you Anderson Park di dengar kan ada pas inggris ya nonton deh nanti gimana pak oke bang harapannya untuk in the sky ke depannya closing lah udah harapan juara satu kan ada ini terus ada closing-closing ada nyata ya bang nyata ya bang tapi gak digubur gue tadi men joke semua barusan oh iya sorry ya juara satu kan itu lu maksudnya tapi kan aku ngomong-ngomong oke 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 ya harapannya adalah sebenarnya jangan terlalu berharap sama harapan udah sama harapan sama harapan sama harapan sama harapan sama harapan lebih bagus SMA aku yang bilang tadi iya 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 kalau pagi-pagi sarapan kalau sapi sarapan sarapan karapan karapan lagu juga itu kan apa tuh jazz 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 ini kebetulan syutingnya pagi kali nih kan iya pagi kali iya iya oh harapan oh harapan coba karir lupa bang iya iya aduh tapi ini bukan tentang tapi ini udah mulai ini kan harapannya apa ya bang 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 harapannya iya bisa bikin karya bareng-bareng terus lah iya 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 lebih kesedihnya explore hal baru iya 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 i Kau dulu Harapannya kayaknya Ada Kami apa ya Nge-reach Pendengar baru lah Kayak yang di luar dari pendengar kami selama ini Atau di luar dari yang Selama ini gede-gede kami Tiba-tiba kayak eh random aja Found out in the sky Terus digulik Welcome to the club Untuk band yang tidak jelasin Kalau harapan banyak juga sih Sebagai musisi Pasti berharap albumnya kelar Bisa tour Sponsor-sponsor Masuk Aduh kenapa pantas Coca-Cola amatil Terus Bintang Redder Aduh Elmi Kayak bim-bimok tuh Bintang Redder Hahaha Apa ya Lebih ke ini sih Kayak bim-bim bener tentang Sebelah drama lagi Sebelah drama Sebelah drama Sebelahnya Sebelahnya Kan kayak Kemarin ada beberapa panggung Yang udah dirasakan Cuman ternyata masih ada banyak lagi sebenarnya Yang di Manifestasikan Yang masih dipengenin Kayak secara pribadi Meskipun aku gak jah-jah sekali Tapi pengen juga di jav aja sih Sebelumnya Amin Yang masih di kepala gitu loh Amin Pestapora Pestapora Kemarin hampir ya Hampir Tapi karena bentuk jadwal Atau bentuk sponsor Itu With The Face Oh With The Face Sorry With The Face Pestapora belum Jadi bisa lah Pestapora ya With The Face tuh sempet hampir lumayan Cuman ternyata Sponsornya beda Sama yang megang kita kemarin Management yang megang kita kemarin Jadi ya Apanya mungkin itu ya Secara panggung Karena tadi udah sebutin Pengen-pengen Jadi mungkin Dari sudut Masih banyak yang di Masih banyak yang di Dipengenin Apalagi Panggung-panggung yang tadi Ya Apalagi yang kemarin Atau kok udah pengen Sepanggung sama siapa? Ya Kalau ditanya Pasti ada Contoh Sudah gak ada Mungum ini Susah ya Mungum ini Kesehatu Susah Kemudian itu Gun Fadli Sebenarnya semua lah Siapa aja musisi kan Kayak kemarin Berapa kali Kayak The Adams Ini Masih apa lagi yang pernah Yang keren Pokoknya semua Tiara Andini Bapak dan lain Kayak Ya pengalaman-pengalaman baru Cuman Kalau ditanya siapa yang pengen Kali Oh rupanya ada Baru muncul video takut Tapi muncul Takutnya gak lucu Takutnya gak lucu Ini pun untuk soal lucu ya Ya Punggung Gak lah Paling pengen si ini Sepanggung sama Takutnya barat Jauh kali ya Jauh lebarat Ya apa Jauh lebarat Jauh lebarat Jauh lebarat Jauh lebarat Tapi ini bukan tentang Masih bumi ya Callback Koriandri lah Bisa aja Cuman dia aja Di kepala tuh Amin Itu Ya udah hati Ya udah hati Anggung Selebihnya ya Semoga Aduh Semoga lebih sering aja lah Di Medan Festival Kayaknya harus lebih berbanyak Dan lebih banyak reach Orang-orang yang lain Itu aja Ya Kasih kesempatan Semoga festival yang proper Di Medan kan Bisa dihitung jari kan Maksudnya Ayo lah Wih Kenapa aja Ya Ya gak tau sih Maksudnya Ya bisa cek Cendiri lah Gak 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 Post pandemi Kayaknya hampir Hanya bisa dihitung jari gitu Gak Gak banyak Tapi katanya beritanya Tahun ini Di Medan Bakal mulai Ya semoga 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 Bisa terrealisasi Amein Moga ramein Karena mungkin Gak ada ini Mau hijrah ke daerah Ibu Kota Hidrah ke London Terus ya Kenapa kita gak Hidrah Tenggal dari Medan Gak mau panggil Panggil aja Tapi dari Medan aja Tetap Gak semua-semua Seluruh Dari sana Masa kita meninggalkan Medan Hanya karena gak sesuai Spesifikasi Boi Sedap Ayo lah Masih bisa sih Medan Kalau menurut kami sih Medan masih bisa lah Ini Bisa lah Aceh Aduh Aduh Di mobil Jauh kan di callbacknya Di janjang Di janjang Di medan itu masih Bisa lah Yang penting Semangat Harus bisa Harus bisa Bisa apa? Tapi mati Bisa Tapi mati Aduh Kalau Maurice Salah sih Tapi mati Enggak ya Callback Callback ya Nanti kan di April Ada Album Single Single Baru Itu jurulnya apa? Boleh Boleh Jurulnya 3 huruf Apa tuh? Itu singkatannya Yang panjang Yang Mahaedan YME Tapi itu singkatnya Yang Mahaedan itu Medan Oh Untung ya Iya Mahaedan itu Mahaedan Gitu ya Karena pada Eden Oh kalian jembatku sendiri Gak lah Gak lah Bukan itu Kebetulan Ini pasti gak kita Kita bicarakan dengan Matang Ini gak di briefing ya Gak lah Tentang briefing Tentang briefing Kita gak uyun Ini menurut seliri Mika Ini lagu ini Gini ya Gak Enggak dia yang kuat Kalau yang tersinggung-tersinggung Mika lah Mika lah Mika 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 gitu Nyindir bang ini Ada yang lebih sensitif lagi Tapi tutup kuping Ben ya Medan zoo Bang Apa masuk lagi kembali bang Udah Ini fix di cut Ini Gila Gila Kuat gak Kuat gak Ada gak bang Apa Pesan-pesan untuk singa musik Gitu Kenapa Gitu Bentarin lang Singa musik Singa musik Oh Kemarin udah Sudah Apa ya Mantap sih Kayaknya Udah ada inisiasi Buat bikin podcast Pas yang gue bilang kemarin juga Kayak gini Oh iya Mantap Aku kan yang telah kau Gak 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 Tanah belum Tanah belum Tanah belum Siapa nih selain Tunggulan band Tunggulan tanah Tunggulan tanah Tunggulan tanah Tunggulan tanah Tunggulan tanah Tunggulan tanah Oke oke Pokoknya Bagus lah Lanjutkan Semoga bisa Apa ya Menjadi trigger Buat yang lain Buat bikin yang Mendukung Ekosistem musik lah Karena kan ini termasuk Sama-sama bagian ekosistem musik Gimana Media Musisi bisa Mempublikasikan karyanya Atau Sharing Ngobrol Nyansai Nyansai Tidak ada batasan Disini Tidak ada batasan Disini Tapi ini memang musik aja Eh musik aja The boost Gitu gitu Musik aja Idealis disini Musik Idealis disini Cukup proper lah Ini ya Untuk bisa ada Produksi yang Seperti ini Harapannya sih Lebih Semangat lagi Supaya Makin Ngetrigger orang Ngetrigger orang Buat nonton Beli view di youtube Nggak ya Belum sih Belum Nggak tau nanti Itu memang Waktukan tapi Udah Nggak deh Maksudnya Mantap Mantap Nomor Sama Sama Tidak Tidak Paten lah Jadi Apa Semoga Konsisten terus Intinya Itu intinya konsisten Konsisten Karena Semua pasti harus konsisten Betul Tapi ini Artinya bukan benar Tidak Kutampar sekali Oh Sama lagi Semoga ada Sponsor-sponsor Lebih banyak lagi Mas Ya Dari tadi disebut Ini Risol lah Risol Risol belum sponsor ya Belum Risol ini Benar Sama ini mungkin ya Paling Yang Terbanyak Ininya Content band Kayaknya itu Kayak Kayak aku kemarin Nonton Vayu Sama Miss Spencer Ini dia Jadi Aku dapet insight Juga Dari Abang-abang Maksudnya Kenal sama Dispenser Kenal lah Kenal kalipun Bang Ucup Bang Torik Bang Ruber Aku Abang itu gak ini Bang Bar Bang Bar Kalau sama orang Vayu Kemarin Ter satu panggung kan Yang Eko Alis Tuh Jadi Ternyata Insight-insight Sama-sama Band ini Masing-masing Ada problem-problem Dan Sebenarnya Sebesarnya Gak jauh beda Ya Pasti kan Kalian udah Nanya kan Tetep juga Kayak Pengen Medan ini Sebenarnya Lebih Wow Lebih Jadi Makanya Aku bilang Terbanyak Band Supaya nanti Siapapun yang nonton Nonton Acara EU Dan lain-lain Atau EU-EU Atau Siapapun Yang akan mengadakan acara Nonton itu kan Jadi Oh ternyata orang Medan tuh Pengennya gini Jadi Kelu kesahnya disini semua Karena stand-up comedian pun Dari kelu kesah Dari keresahan Jadi ya Mantap Jadi media Kalau aku Mungkin Bukan Apa ya Harapan Lebih Ya itu harapan Ke Singap Music Band Band Kayak Sleep Note Mungkin Wih Salah 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 Amin Amin Theater kan mau Eh Avenger kan mau datang ke Jakarta Mungkin ada Bayaran banyak ya Banyak lah Nanti kalau butuh Nama-nama mungkin bisa aku kasih Dan Kayak Band-band kawan-kawan juga Oh iya Boleh 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 dicoba Beberapa band Dia jadi diskusi Itu kan Termasuk Rubrik Band Jadi kayak Emang dijumpain Berapa band Ngobrol Itu kan Kan pasti akan jadi trogosen Keren Pilih topiknya diganti Daging semualah Bahas bareng-bareng Kalau kata Mardigo Aduh Ternyata Mardigo ya bang Apa itu katanya Mardigo Dia jenis trigo Itu lah Kira-kira Oke Terima kasih ya bang Udah mau mampir di Singap Music Terima kasih Ada single baru nanti Mana tau bisa jamming disini Sama kami Kalau ketemu Jat Dual abang-abang Karena Keneng sibuk Mampu Orangnya nih tuh Aku Kau lah paling sibuk Sebelah ini kosong terbit Biar kalian tau Ini single kami harusnya rilis September September tahun lalu Oh tahun Bukan tahun noper ya September tahun lalu Tapi karena Dahlah Bukan Bukan kau ya Mardigo Gara-gara itu rilis April November November December January February 7 bulan Belum ada Tuh Belum lagi lahir Itu 2 bulan lahir 9 bulan 9 bulan Ya pas Kau pedikannya berapa bulan gak jadi WIHAAAA 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 Kau pedikannya berapa bulan gak jadi 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 Terima kasih.